Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Widiharta 83 mobil balik papan mobil ini mengalami mogok tidak bisa hidup memang sih BBM nya klip-klip tapi tekanannya masih ada di keluarannya sekarang kita mau coba scan dulu jadi untuk mobil Evi memang pertama kali ketika kita melakukan analisa kemudian ditemukan ini cek menyala kita coba scan dulu oke itu sudah masuk alat scan nya kita pakai scan launch 431 master oke sekarang kita nyalakan alat scan nya dulu sambil nunggu jangan lupa klik like subscribe dan komen di channel ini ya supaya teman-teman semua tetap bisa mengikuti dan dapat update-update terbaru dari channel Widiharta 83 ada di pending DTC disini camsup position sensor bank circuit sekarang kita cek camsup position sensor nya itu ada dimana kita langsung menuju ke mesinnya sini ya jadi camsup position sensor itu ada di paling bawah sana ya di belakang situ disini nah ini camsup sensor itu ada soket yang menghadap ke belakang masalahnya ada dimana ini ya untuk camsup nya ini oke kita lihat soketnya apakah sudah terpasang dengan benar oke kita cek sambil dicek ya oke kita cek tulis soketnya sepertinya ini mobil ini habis ini sih ya habis apa namanya turun kopling mungkin ke singgol ini soketnya oke soketnya ini sudah kita kencangkan kembali ya sepertinya kena singgol waktu turun kopling jadi tadi abis turun kopling ini akhirnya gak bisa hidup oke sekarang kita coba hidupin mobilnya ya nah mobilnya hidup tapi engine check masih menyala oke sekarang kita kita matikan coba matikan pakai alat ini kita back kemudian kita back lagi ya back ini kita clear clear tapi clear nya ini minta hanya engine off dan kunci kotak ternyata untuk meng clear grandmax ini ya dengan alat ini pun tidak bisa dengan alat launch X431 master jadi kita sudah baca sudah kita perbaiki sekarang kita reset pakai reset manual aja kita kunci kontak kita off kemudian kita cari fuse evie nya fuse evie nya ini ada di sebelah sini ya disini di paling bocok itu fuse evie nya oke sekarang kita coba cabut fuse evie nya oke kita tunggu 30 detik oke sudah tadi sudah kita tunggu 30 detik sekarang kita pasang kembali ya fuse nya oke sudah kita pasang fuse nya kemudian kita pasang kotak nya setelah itu kita hidupin mobilnya kita hidupin ya itu ya indikatornya sudah mati oke itu tadi tutorial cara scan grandmax dengan menggunakan launch X431 master kemudian sekalian cara reset manual dengan mencabut fuse evie pada grandmax oke sekian informasi kita kali ini semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.